Bila kau percaya, bila kau percaya, bila kau percaya 99,2 FM, Radio Radar Gerbang Informasi terkini, salam bagi sahabat ya Kolaborasi yang lumayan enerjik, lumayan bagus, keren, patut dikasih jempol Glenn Fredly dengan Albert Avi Jr. ya Keren, 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 luar biasa Salah satu musisi Indonesia yang juga tidak diragukan lagi dalam belantika musik Indonesia Siapa lagi kalau bukan Glenn Fredly Dia mendengar Radio Radar, kalau kita bicara soal sahabat Ini ternyata banyak loh caranya agar kita ini bisa menjadi sahabat yang baik Jadi kalau sahabat yang baik itu tidak niko-niko ya Harus tahu dengan sahabat sendiri gitu, sama orang yang sudah akrab dengan kita Dan diambil dari wikihow.com.id Untuk menjadi seorang sahabat yang baik Ini banyak sih orang yang kepengen menjadi seorang sahabat yang baik Tapi rata-rata mereka belum tahu caranya Ada yang mengatakan bahwa susah untuk menjadi sahabat Tapi mudah-mudahan kalau misalnya kita itu ingin beneran serius menjadi sahabat yang baik Dan kadang-kadang kita ingin berbuat baik atau juga berbaikan dengan sahabat lama Dan juga membuktikan bahwa kita juga bisa menjadi sahabat yang baik jika diberi kesempatan yang kedua Ya apapun alasannya begitu Nah yang pertama apabila kita ingin menjadi sahabat yang baik itu biasanya Kita harus bisa menghargai diri sendiri Nah dengan radar maksudnya adalah Menjadi diri sendiri ini merupakan kunci persahabatan Kita Ya kita Dan teman kita ini harus dapat menerimanya Menyembunyikan jati diri kita hanya akan membuat Kita kehilangan persahabatan dan terus-menerus memakai topeng Tentu sangat melelahkan Kita bisa berteman dengan orang yang bisa menerima diri kita Apa adanya Karena mengubah diri kita itu hanya untuk mendekati seseorang tentu tidak baik Jadi betul ya pendengar radar Kalau kita mau berteman dengan orang menjadi sahabat orang Tapi kita menjadi orang lain Kita tidak menjadi diri kita sendiri Maka perlakuan atau juga sikap kita ini terlihat ya Terlihat dibuat-buat Misalnya pada saat ada masalah Ya kita tidak boleh memendam masalah Jika kita merasa tidak nyaman Atau memiliki masalah dengan teman atau sahabat kita Lebih baik kita membicarakan masalah tersebut langsung pada orangnya Karena rasa sakit hati kita akan lebih berat Di saat persahabatan kita hancur tanpa sebab Ya kita bisa membuat hubungan yang nyaman Sehingga kita dan sahabat kita bisa mengatasi Masalah itu secara bersama-sama ya Gampang Intinya kalau mau menjadi seorang sahabat yang Sahabat yang baik ya Sahabat yang bisa menerima padanya Sahabat yang bisa melihat diri kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya